Selamat pagi Kita menjaga kita sampai kapanpun juga Puji Tuhan kita siapkan hati kita untuk kita akan menyembah masuk dalam hadirat Tuhan Kita akan mendengar firman Tuhan juga Mari sama-sama kita siapkan hati kita Beri hati yang terbaik, pikiran yang terbaik untuk kita boleh menghadap kepada Tuhan Sama-sama kita naikkan pujian Ku yakin akan firmanmu Tuhan Kuasamu tak pernah berubah 1496 1496 Ku yakin akan firmanmu Tuhan Kuasamu tak pernah berubah Selama matahari masih bersinah Ku tahu pujisanmu tetap ada Ku pegang teguh janjimu Tuhan Meski tak ada alasan Berharap Selama bumi ini masih berputar Ku tahu pujisanmu tetap ada Amin Yesus, Yesus, Yesus Ku percaya Ku disahada Di tempat ini Ku disembuhkan Ku dipulihkan Yesus 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 Berdaya Ku yakin akan firmanmu Tuhan Ku yakin akan firmanmu Tuhan Kuasamu tak pernah berubah Selama matahari masih bersinah Ku tahu pujisanmu tetap ada Ku pegang teguh janjimu Tuhan Oh, meski tak ada Ku berharap Selama bumi ini masih berputar Ku tahu pujisanmu tetap ada Sampai angkat tangan dengan iman Yesus Yesus Ku percaya Ku pucisan Ku pucisan Ada Di tempat ini Ku disembuhkan Amin Ku dipulihkan Yesus Ku percaya Yesus Ku percaya Yesus 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 Ku percaya Ku kisah ada Di tempat ini Ku disembuhkan Ku dipulihkan Yesus Yesus Ku percaya Yesus 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 Amin Alhamdulillah Ku percaya ku disembuhkan Ku disembuhkan Ku dipulihkan Yesus Ku percaya ku disembuhkan AMIN Ku dipulihkan Yesus Ku berkata-kata dengan iman Ku bisa bukan ku dipulihkan Ku bisa bukan ku berpulihkan Ku dipulihkan Yesus Ku bercaya Amin, 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 amin Anggiari bangkau Yesus, aleluia Allah yang berkuasa Sangat berkuasa Aleluia, aleluia Kami menyembah Mendingikan engkau Yesus Tuhan, Allah kami Menolong, pembela Aleluia Sumpah hidup kami Amin, 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 amin Ajaib 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 Engkau Yesus Tuhan Aleluia, aleluia Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Amin, 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 amin Di tengah situasi dunia sekarang ini Tuhan, kami sangat perlu melirik dengan sumber, dengan pokok yang tak pernah terbatas kuasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kau yang sudah mengurapi hambamu Tuhan, kau mengurapi Tuhan, kami dan jemaat yang ada di rumah Tuhan, sehingga firman bisa tunggu dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita masuk pagi hari ini dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus pasalnya yang kedua, 1 ayat saja kita baca pada ayatnya yang kelima Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang kelima, kalau saudara sudah menemukannya, kita akan baca sama-sama ayat ini. 1 Petrus pasal 2, ayatnya yang kelima Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenang kepada Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara kita melihat bahwa kehidupan orang percaya itu digambarkan seperti gereja Tuhan, ya, atau baik Allah, ya. Dan kehidupan orang percaya juga seringkali digambarkan sebagai mempelai Kristus, digambarkan seperti domba-domba, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan pada ayat ini kita melihat bagaimana kehidupan gereja Tuhan, orang percaya digambarkan seperti rumah rohani, baik Allah, Bapak Ibu Saudara, ya. Baik Allah, dan satu saat saudaraku, ya, sama seperti ketika mempelai wanita ini sudah siap, ya, masuk dalam kesempurnaan, masuk di dalam pernikahan kudus, digambarkan, ya, saudara. Demikian pula bahwa gereja Tuhan atau orang percaya ketika dia disempurnakan, masuk dalam kesempurnaan, maka digambarkan seperti gereja yang penuh dengan kemuliaan, baik Ibu Saudara. Dimana ketika puncak itu terjadi, ketika saat itu terjadi, maka Tuhan akan turun, Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Ketika gereja masuk dalam kesempurnaan, ketika gereja masuk dalam kesempurnaan, maka disitulah kemudian, kalau kita melihat mempelajari Alkitab, maka Tuhan akan turun, Tuhan akan datang pada kali yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Begitulah gambarannya. Dan yang saya mau katakan bahwa kehidupan kita, saudara, orang percaya, tiap-tiap pribadi saya, saudara, digambarkan seperti batu hidup untuk pembangunan baik Allah itu, ya. Ketika pembangunan baik Allah itu sudah selesai, jadi sempurna, maka yang saya katakan tadi, Tuhan turun, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kita, saya dan saudara, digambarkan sebagai batu-batu hidup itu, ya. Batu-batu hidup untuk pembangunan baik Allah itu, saudara. Batu-batu hidup yang ditata, disusun satu demi satu, ya. Seperti itu, batu-batu hidup itu, saudara. Dan, yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah, bahwa batu-batu itu, saudara, ketika dia ditaruh, disusun pada, untuk membangun baik Allah, maka seperti yang kalau saudara melihat cerita tentang bagaimana Salomo membangun baik Allah, baik ibu saudara, ya. Salomo membangun baik Allah, ya, saudara, bagaimana batu-batu itu sudah dibentuk di bawah, ya. Batu-batu itu yang besar-besar, saudara, yang tidak beraturan bentuknya, yang besar, wah, ibu saudara, ya, yang bentuknya itu tidak terbentuk, belum terbentuk, maka batu-batu itu harus dibentuk dulu sesuai dengan kebutuhan. Batu-batu itu harus dipotong dulu bagian-perbagiannya. Batu-batu itu tidak bisa langsung dibawa naik ke atas bukit Sion, saudara, dan kemudian ditaruh menjadi susunan batu-batu untuk membangun baik Allah, tidak bisa. Batu-batu itu, katanya di sungai itu, dia dibentuk dulu, dipotongin dulu, dipotongin. Sesuai apa? Sesuai dengan kebutuhan. Ada yang panjang, ya, saudara, tapi ada yang pendek. Ada yang lebar, saudara, tetapi ada yang cuma kecil saja. Dan kita, sekali lagi, saya dan saudara digambarkan seperti batu-batu itu. Ya. Kita bersyukur, satu sisi kita bersyukur bahwa kita dipilih menjadi batu-batu untuk dipakai pembangunan baik Allah itu. Ya, saudara, rumah Tuhan yang nanti akan disempurnakan. Tapi satu hal juga buat saya dan saudara, saudara, bahwa kehidupan kita, kalau kita mau jadi batu-batu yang untuk menjadi, apa, disusun menjadi bangunan baik Allah, maka saya dan saudara juga harus siap sedia, saya dan saudara harus merelakan diri kita, ini nih saudara, ya pesan firman Tuhan yang penting buat setiap kita pagi hari ini. Saya dan saudara harus siap ketika apa? Ketika proses pemotongan itu terjadi. Ada bagian-bagian dari hidup saya dan saudara yang harus dibuang. Ada bagian-bagian hidup saya dan saudara yang harus dipotong. Sehingga kemudian kehidupan kita nggak bisa juga, nggak bisa bentuknya tidak beraturan, harus beraturan, harus tertata dengan baik. Kita nggak bisa, saudara, saya mau jadi bangunan batu untuk dipakai menjadi bangunan baik Allah, tapi saya nggak mau dipotong-potong. Saya nggak mau, saya nggak mau dibentuk. Nggak bisa. Itu akan bikin kacau, wah ibu saudara. Itu akan mengacaukan segala sesuatu. Itulah sebabnya sebelum batu itu disusun, saudara, sebelum batu itu disusun, maka batu-batu itu harus dipotongin dulu. Ukurannya berapa? Ukurannya sesuai dengan maunya Tuhan. Kita seringkali berpikir, saya batu besar. Maka sedikit potongan-potongan, nggak juga. Ya, sesuai dengan kebutuhannya Tuhan, bahwa ibu saudara. Ini yang harus kita sadari, bahwa proses pemotongan itu, ada hal-hal yang harus diluruskan, ada hal-hal yang harus dibuang dari hidup kita. Ada hal-hal yang nggak perlu. Kita harus lerakan itu, saudara, untuk kita lepaskan itu. Kadang-kadang proses pemotongan itu lewat firman Tuhan, saudara. Seperti pagi hari ini. Tapi seringkali juga, proses pemotongan itu lewat apa? Lewat kejadian-kejadian yang saya dan saudara alami dalam hidup ini. Lewat pergumulan-pergumulan di hidup. Lewat orang-orang di sekitar kita, proses pemotongan itu, saudara, terjadi. Allah kerjakan, Allah izinkan, terjadi dalam hidup saudara. Prosesnya lewat juga, lewat kejadian-kejadian. Mungkin seperti ini, saudara. Inilah proses pemotongan itu. Dan saya percaya lewat proses, lewat kejadian COVID-19 ini. Saya percaya, satu hal yang Allah sedang kerjang adalah menyempurnakan kehidupan saya dan saudara. Ada amin, saudara, aku ya? Membentuk kita, saudara, aku. Karakter kita ini lagi dibentuk. Kita sedang disadarkan bahwa bahwa ternyata gak ada yang jadi jaminan hidup kita. Gak ada yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Bahwa situasi bisa berubah sedemikian rupa, sedemikian cepatnya, saudara. Di luar hitung-hitungan kita. Di luar prediksi kita. Seperti hari-hari ini yang kita alami. Kita gak bisa memprediksi seperti apa ke depan. Orang-orang yang punya uang goncang. Orang-orang yang gak punya uang juga goncang. Semuanya. Dulu kita katakan kalau ada uang, ada segemuhannya. Enggak juga. Hari-hari ini uang gak bisa bicara banyak, saudara. Itulah sebabnya kita sedang, saya percaya salah satu, salah satu jawaban kenapa Tuhan izinkan semua yang terjadi. Adalah, lewat semuanya itu. Allah sedang membentuk kehidupan kita. Jadi batu-batu rohani yang siap untuk apa? Untuk dipakai menjadi bangunan baik Allah. Sehingga bangunan baik Allah itu pada akhirnya sempurna jadi. Dan apa, saudara ku? Yesus datang pada kali yang kedua. Ada amin, saudara ku. Disinilah proses itu sedang dikerjakan. Siapa yang sedang diproses? Bukan dunia yang sedang diproses. Tuhan gak ada urusan dengan dunia. Tuhan berurusan dengan saya. Tuhan sedang berurusan dengan saudara. Dia sedang berurusan dengan kita. Karena apa? Karena kita adalah miliknya, saudara. Ada amin, saudara ku. Kita adalah miliknya. Kita adalah kepunyaannya. Allah punya rencana besar dalam hidup saya dan saudara. Allah punya rencana besar dalam hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya untuk supaya kita masuk di dalam susunan pembangunan baik Allah itu. Salah satu bagian daripada baik Allah yang akan jadi, yang akan sempurna itu. Maka kehidupan saya dan saudara harus mengalami yang namanya proses. Kalau saudara melihat proses dalam sebuah batu, artinya apa? Depan, belakang, ya saudara. Sehingga batu itu jadi kotak, ya saudara. Maka dia harus mengalami proses dari depan. Gak cuma di depan, belakang. Gak cuma di belakang, samping kiri. Gak samping kiri aja, samping kanan. Jadi apa artinya? Dari semua sudut kehidupan kita. Kalau seringkali memproses kehidupan kita. Lewat proses ekonomi, lewat sisi ekonomi, lewat sisi kesehatan, lewat sisi keuangan, bisnis, dan banyak lain-lain. Tetapi bersyukurlah. Karena Allah punya rencana besar buat saya dan saudara. Ada amin saudara aku ya. Dia mau menempatkan kita. Dia mau menempatkan, dia mau menaruh kita. Kenapa dia proses kita? Karena dia mau menaruh, mau ambil batu itu. Disusun jadi bangunan baik Allah. Tuhan tolong saya dan saudara. Supaya kita bisa memahami hal ini. Sehingga kita tidak protes, kita tidak mengeluh. Kita tidak menjadi bodoh, saudara. Dan kita gak ngerti apa-apa. Kita kebingungan, kebengongan sendiri. Apa yang terjadi? Kenapa saya ngalamin seperti ini? Kita jadi orang yang pundung. Kita jadi orang yang mutung. Kita jadi orang yang apa ya, saudara? Jadi menyesali nasib, menyesali hidup. Tidak. Tapi kita mengerti apa yang Tuhan sedang buat. Apa yang Tuhan sedang kerjakan. Di dalam hidup saya dan saudara. Sehingga lewat semua proses demi proses. Kita boleh menjalaninya. Dan kita tahu. Kita tahu pasti bahwa Allah bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Dan kita tahu kenapa proses itu terjadi. Untuk membuat kehidupan kita ini berharga. Masuk dalam satu kumpulan. Kumpulan yang spesial. Masuk dalam satu apa ya, saudara. Dalam satu kehidupan yang dikhususkan. Batu banyak. Tapi kalau saya dan saudara dipilih menjadi batu dari salah satu pembangunan baik Allah. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi yang saya katakan tadi. Harus lewat sebuah apa? Sebuah proses kehidupan. Dipotong depan. Dipotong belakang. Dipotong kiri. Dipotong kaki. Loh Kudus menolong saya dan saudara. Loh Kudus memampukan kita. Mengertilah firman Tuhan, saudara. Ya. Saya percaya. Kita akan terus bertumbuh dalam kedewasan rohani kita. Kita akan semakin mengenal siapa Allah. Sehingga kita tidak dikatakan sebagai umatku binasa. Karena tidak mengenal Allahnya. Tapi kita menjadi orang-orang umat Tuhan yang mengenal Allahnya. Cara kerja Allah. Apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah rancangkan. Di dalam hidup saya dan saudara. Kita mengerti. Ya saudara ku. Kita mengerti. Dan pada akhirnya kita menundukkan diri kita sepenuhnya. Menyerahkan. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Kepada setiap rencana dan kehendak Allah. Yang Allah sedang kerjakan di dalam hidup saya dan saudara. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan. Angkat suara kita yang terbaik. Saudara yang di rumah. Angkat hatimu. Angkat suaramu. Ya. Biar. Biar. Sorga mendengar pujian saudara. Sorga mendengar ucapan syukur saudara. Saudara mendengar. Sorga mendengar. Kata-kata iman lewat pujian yang saudara naikkan. Pagi hari ini. Puji Tuhan. Mayu saudara. Mari sama-sama kita naikkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. 15.50 saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba-tiba ku percaya ku percaya ku percaya ku percaya ku percaya hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya 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 ku Yang terbaik Walau kadang tak mudah Dipengerti Lewati cobaan Tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Waktu Tuhan Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah Dipengerti Lewati cobaan Tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang sama-sama lagi Kita dengan iman Katakan Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah Dipengerti Lewati cobaan Lewati cobaan Aku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Lewati cobaan Aku tetap percaya Waktu Tuhan Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Katakan dengan iman Sekalig Lewati cobaan Amin Ku tetap percaya Waktu Tuhan Amin Pasti yang terbaik Amin 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.